Intro Yuhuuu, apa kabar nih Pudis? Kali ini kita mau belusukan ke daerah Cineradepok Ada kuliner selera Nusantara yang sayang banget nih buat dilewatin Tau dong yang namanya nasi liwet? Hmm, denger namanya aja udah langsung out laper ya kak? Hahaha, yuk langsung kita sambangin bareng-bareng Selamat siang ibu Wah, bu saya mau makan nunggu lapar ini Oh iya, silahkan Disini ada apa aja bu menunya? Ini ada nasi liwet, nasi gudet, ada tengkleng, ada sap ayam kampung Wih-wih, kayak nemu harta karun ini sih Ada warung kecil yang jual makanan khas solo, otentik gitu di pinggiran Jakarta Menu khas nasi liwet jadi andalan utama disini Pudis Ada juga nasi gudet dan tengkleng kambing yang, hmm, aromanya langsung bikin baper Dari pagi nih sampe malem, warung liwet buhar ini gak pernah sedih pembeli Yuk kita ngintip dikit yuk, seperti apa sih racikan khasnya? Wah, ini apa ibu namanya bu? Ini rase, rupuk kulit Oh itu rupuk kulit Jadi Pudis itu rupuk kulit dan dicampur dengan kuahnya itu, kuahnya banyak banget bumbunya rempah-rempah Yummy Tinggal dimasukkan sekarang ke kuah si tengkleng itu Pasti bakalan yummy banget Ini tuh udah kayak suasana di rumah yang enak banget dan asli solo Jadi pengen ke solo nih Karena sering diserbu pasukan jaket hijau, beberapa menu seperti tengkleng dan krecek ini dimasak dalam jumlah yang banyak Pudis Kemudian langsung dipanaskan jika ada pembeli Demi efisiensi waktu dan antrian juga kali ya Jadi pembelinya gak usah nunggu kelamaan Potongan tengkleng atau tulangan kambingnya ini lumayan gede-gede loh Ajib ya Lanjut ke nasi liwetnya nih Pudis Diracik langsung sama bu Har yang udah 20 tahun buka warung ini Nasi liwet di daerah asalnya Solo sering dikaitkan dengan tradisi masyarakat Jawa Termasuk untuk menolak bala ketika terjadi bencana Pudis Nah kalau disini sih udah jelas buat nolak lapor ya Lengkap banget nih ngomong-ngomong ada telur pindang dan bacemnya juga Pudis Belum lagi nih suiran opor ayam dan sayirna kehasel yang bikin nasi liwet jadi paket komplit anti loper Ada juga nih nasi gode krecek yang hmm and dust Pudis Dari tampilannya aja udah bikin pelut galau nih pengen buru-buru makan Kita langsung cobain ya Pudis Kita cobain dari sini nasi sama ampela hatinya nih langsung Hati ampelanya empuk, gurih, enak banget Sama ayam suwirnya Ini asli enak banget buat siang-siang kalau lagi lapar banget enak banget sumpah Nagi loh, nagi ya nagi banget Makan siang hari ini bener-bener istimewa Ini kira-kira perut babang putra sanggup gak nih ngabisin semuanya Sekarang saya mau nyobain si budu kreceknya langsung ya Kreceknya Kreceknya itu bener-bener gurih Pudis Pas banget Dan so spicy Nah, kita cobain yang terakhir nih Ini dia nih favorito Tengplek Buahnya Pudis Seger banget, seger banget sumpah Kambingnya empuk Pudis, sumpah Empuk banget Diblend sama kuahnya yang terguri Wah, bakalan ajib banget Aduh, bang putra seru banget sih makan tengklengnya Sedep ya Pudis ngeliatnya ya Empuknya daging kambing dibalut bumbu santan hasil yang gurih-gurindang Beuh, siapa yang bisa nolak coba Ini si asli dia dijamin bikin lidah kita baper sejadi-jadinya Tengkleng merupakan masakan yang bahan utamanya tulangan kambing yang masih terdapat daging Pudis Seperti tulang kaki dan bagian lainnya Sambil ngemutin tulang Sambil juga nyeruput kuah santannya Udah jelas, hmm juara ini Pudis Di sini tuh makanan enak-enak banget Dibuhar nasi liwat Ini semuanya enak-enak banget Tapi kalau misalkan saya rekomen Itu yang paling enak adalah ini nih Tengkleng Ini kambing asli enak banget, empuk Misalkan Pudis emang lebih suka ke nasi liwat Atau ke gudah krecek Itu silahkan Pokoknya di sini enak-enak semua Oke Pudis Makan receh Menu receh Tapi soal rasa Enggak recehat Lagi ya Udah gak usah banyak mikir Langsung aja meluncur ya Ke daerah China Rede Pudis